Intro Saudara-saudari terkasih Salam sejahtera bagi kita semua Pernahkah kita sebagai orang katolik Mengucapkan selamat memasuki tahun kalender liturgi baru Disertai juga harapan Agar iman semua murid Kristus semakin ditegurkan Ucapan itu memang tidak biasa Garang sekali orang mengucapkan Selamat memasuki tahun liturgi baru Biasanya yang disampaikan adalah Selamat Natal Selamat Tahun Baru Dan Selamat Pasca Selamat Pulang Tahun Ataupun ucapan selamat Yang berkaitan hari besar Ataupun kejadian penting yang lain Ungkapan syukur tersebut Tentunya biasa dikatakan Untuk mencerminkan pemahaman Dan juga penghayatan Atas manfaat Penetapan tahun liturgi Bagi umat Waktu yang diberi oleh Allah Untuk memasuki tahun liturgi baru Dihayati sebagai karunia Berupa kesempatan untuk semakin mengenal Dan juga menghayati sejarah penyelamatan Dan penepusan manusia Melalui bacaan Alkitab Saudara sering terkasih Sebagai orang katolik Kita mengetahui Bahwa gereja katolik itu memiliki Sistem penanggalan sendiri Yang dipakai oleh gereja Terutama untuk Keperluan liturgi Sistem penanggalan gereja katolik Biasanya disebut dengan Kalendarium liturgi Atau penanggalan liturgi Yang disusun secara teratur Untuk selama satu tahun Pertanyaannya seperti Apakah penanggalan liturgi itu Penanggalan liturgi adalah Daftar tentang rumus Doa Dan bacaan ekaristi Ibadat harian Akebrevir Warna pakaian liturgi Upacara-upacara khusus Dan sebagainya Secara internasional Penanggalan liturgi Ditentukan oleh sebuah Panitia khusus gereja katolik Di Roma Di Indonesia sendiri Penanggalan liturgi tersebut Disusun Dan disesuaikan Oleh komisi liturgi KWI Dan setiap tahun Diterbitkannya Kita pasti tahu bahwa Dalam penanggalan Masehi Dimana penanggalan Masehi Dimulai dengan Tanggal 1 Januari Namun dalam penanggalan itu Di katolik kita Dimulai dengan Hari Minggu pertama Masa Advent Sekitar akhir November Kalau dilihat Dari penanggalan Masehi Dalam satu tahun Terdapat tiga Ringkaran masa Yaitu Masa Natal Masa Pasca Dan masa Biasa Lingkaran Natal Dimulai dengan Minggu pertama Masa Advent Dan berakhir pada Pesta Pembaktisan Tuhan Yesus Lingkaran Pasca Dimulai dengan Rabu-Abu Dan berakhir pada Perayaan Pintah Posta Sedangkan lingkaran Biasa Berakhir pada Minggu ke-34 Pada Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta Setelah Masa Biasa Habis Lingkaran Liturgi Mulai lagi Dengan Lingkaran Natal Yang didahului Dengan Advent Dan begitu Seterusnya Lalu apa Makna Penanggalan Liturgi Sendiri Penanggalan Liturgi Merupakan Usaha Gereja Untuk Mengungkapkan Karya Penelamatan Allah Yang telah Terlaksana Dalam diri Yesus Kristus Tentu Usaha Gereja Ini Bertujuan Agar Umat Dalam Mengikuti Kegiatan Kegiatan Liturgi Misalnya Penerimaan Sakramen Sakramen Sungguh-sungguh Dapat Mengalami Karya Allah Lewat Yesus Kristus Yaitu Senantiasa Mendengarkan Sabdanya Yaitu Dalam Kitab Suci Dan Usaha Ini Berlangsung Terus-menerus Sepanjang Tahun Lalu Apa Sebenarnya Yang Ingin Dikenangkan Yang Ingin Dikenangkan Adalah Satu Karya Penciptaan Tuhan Yang Agung Termasuk Penciptaan Diri Kita Yang Kedua Karya Penelamatan Bangsa Israel Yang Memuncak Pada Yesus Kristus Dan Yang Ketiga Tuhan Yesus Senantiasa Mau Mendekati Dan Juga Mengasihi Kita Karena Semua Itulah Kita Mengungkapkan Rasa Kagum Dan Syukur Kita Yang Begitu Mendalam Itulah Doa Syukur Agung Yang Mestinya Menjiwai Hidup Kita Lalu Apa Sarananya Untuk Mengungkapkannya Saudara Terkasih Sarana Untuk Mengungkapkan Adalah Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Kitab Suci Kitab Suci Adalah Pengungkapan Iman Tentang Karya Penyelamatan Allah Dia Di dalamnya Ditampilkan Hidup Dan Karya Yesus Kristus Kitab Suci Dibaca Dan Juga Direnungkan Bersama Dalam Perayaan Perayaan Liturgi Itulah Yang Kita Lakukan Pengenangan Karya Penyelamatan Allah Itu Mempunyai Unsur Unsur Mengikat Mengakui Menghadirkan Dan Melaksanakan Oleh Karena Itu Kita Tidak Sekedar Mengingat Ingat Sejarah Masa Lampau Saja Melainkan Juga Mengakui Dan Membuat Yang Lampau Tersebut Bermakna Untuk Zaman Sekarang Ini Agar Bermakna Kita Perlu Memahami Lalu Melaksanakannya Dalam Hidup Kita Sehari Hari Saudara 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 Terkasih Beberapa Hari Lagi Kita Akan Masuki Tahun Liturgi Yang Baru Dimana Tahun 2021 Kalender Liturgi Kita Memasuki Tahun B Di Tahun B Ini Kita Akan Ditemani Oleh Injil Markus Puskupan Kita Puskupan Banjermasin Telah Mencetak Kalender Liturgi Tahun 2021 Yang Tentunya Bertumber Dari Komisi Liturgi KWI Itu Sendiri Dimana Puskupan Banjermasin Ingin Membantu Kita Dalam Menghayati Selama Satu Tahun Ini Membawa Hari-hari Kita Yang Kita Jalani Ini Kedalam Misteri Karya Keselamatan Allah Perayaan Liturgi Umat Allah Menguruskan Hari-hari Yang Kita Jalani Setiap Hari Dengan Memahami Tahun Liturgi Serta Masa-masa Dan Perayaan Perayaan Di Dalamnya Kita Pun Dapat Lebih Menghayati Karya Allah Di Dengan Kalender yang Disiapkan oleh Kusupan ini Memberi Kesempatan Pula Bagi umat Untuk Mengetahui Isi Kitab Secara Berencana Terpola Sinambung Menyeluruh Dan Berulang-ulang Untuk Semakin Menghayatinya Dengan Demikian Perayaan Liturgi Yang Berisi Pembacaan Firman Allah Merupakan Bahan Kategisasi Yang Paling Asasi Dan Juga Paling Efektif Saudara Sengterkasih Marilah Setiap Keluarga Khususnya Di Parogi Kita Parogi Hati Yesus Yang Maha Kudus Veteran Ini Hendaknya Kita Juga Memiliki Kalender Liturgi Kusupan Kita Semoga Kita Pun Tentunya Dapat Semakin Menghayati Iman Kita Dengan Bantuan Kalender Liturgi Kusupan Kita Ini Berkat Tuhan Menyertai Kita Semua Sengterkasih 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 Sengterkasih